Hai, selamat datang kembali di Data Official. Di video kali ini, kita akan bahas mengenai memaknai kesederhanaan dari gaya hidup minimalis. Gaya hidup minimalis adalah suatu prinsip yang menekankan pada kesederhanaan dan pengurangan kepemilikan barang-barang yang tidak diperlukan. Kita akan mengeksplorasi makna mendalam dari gaya hidup minimalis dan bagaimana hal ini dapat mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan. Gaya hidup minimalis bukan hanya tentang mengurangi barang-barang fisik saja, tetapi juga tentang membuat keputusan sadar untuk menghindari tekanan sosial yang seringkali mendorong kita untuk mengumpulkan lebih banyak barang. Kesederhanaan yang sejati mengajarkan kita untuk lebih menghargai dan bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini. Meskipun tampaknya mudah, namun menyederhanakan hidup tentu memerlukan kebiasaan dan komitmen yang kuat. Prinsip hidup minimalis mengajak kita untuk kembali pada esensi kehidupan yang sebenarnya. Menghilangkan segala sesuatu yang tidak memberikan lagi nilai tambah dalam hidup. Hal ini berarti meminimalkan kepemilikan dan mengurangi ketergantungan pada barang-barang material. Dalam dunia yang semakin konsumtif, kita sering terjebak dalam perlombaan untuk memiliki lebih banyak tanpa tujuan yang jelas. Kesederhanaan tidak hanya terlihat dari luar, tetapi juga berasal dari dalam diri kita. Hidup sederhana bukan berarti kita tidak boleh memiliki apapun, tetapi lebih fokus pada apa yang benar-benar penting. Menjalani hidup sederhana seringkali disalahpahami dan dianggap sebagai tindakan pelit atau tidak mengikuti perkembangan zaman. Namun, sebenarnya kesederhanaan akan memberikan ruang untuk hubungan yang lebih bermakna dan pengalaman yang berharga. Menjalani hidup yang sederhana dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan mental kita juga. Dengan mengurangi kepemilikan dan ketergantungan pada barang-barang, kita dapat mengurangi rasa stres dan kecemasan yang tinggi. Hidup dengan cukup memfasilitasi keseimbangan emosional, membantu kita untuk lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Gaya hidup minimalis juga berkontribusi pada pengelolaan keuangan yang lebih baik. Dengan hidup sederhana, kita bisa mengontrol pengeluaran dan mengalokasikan sumber daya untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Kesederhanaan akan memberi kita kebebasan untuk menikmati hidup tanpa terbebani oleh harta yang tidak perlu. Di era konsumerisme saat ini, tantangan untuk hidup sederhana semakin besar. Banyak orang berusaha untuk mendapatkan validasi dari orang lain melalui kepemilikan barang-barang. Namun, penting untuk diingat bahwa kesuksesan tidak selalu diukur dengan harta, melainkan dengan kepuasan dan kebahagiaan yang kita rasakan. Hidup sederhana adalah tentang membuka ruang bagi hal-hal yang lebih penting dan merangkul kehidupan dengan lebih sadar. Dengan prinsip-prinsip gaya hidup minimalis, kita dapat kembali menemukan arti dan makna kehidupan yang sesungguhnya. Mari kita sama-sama belajar untuk menjalani hidup secara sederhana dengan menata prioritas yang lebih baik dan menikmati setiap momen yang ada. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga informasi yang disampaikan di video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman untuk mengadopsi gaya hidup minimalis yang jauh lebih bermakna.